Intro Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 inspirasi untuk anak-anak Populasi manusia semakin bertambah Lahan pemukiman baru di mana-mana Manusia tak pernah berpikir dan memikirkannya Tempat pemakaman umum semakin sempit dan tumpang tindih Makam keluarga hilang tanpa tanda nisan Ziara untuk mengenang keluarga tidak tahu di mana Apa upaya pemerintah kota? Apakah diam di gempuran makam berlapis lima? Semakin sempitnya areal tempat pemakaman umum atau TPU Jalan Bangau ke Luransi, Pinggol-Pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Membutuhkan ketersediaan tanah wakaf untuk TPU yang baru Sesuai pantauan Mona Lisa di lokasi, Rabu 25 Mei 2022 TPU Jalan Bangau saat ini sudah memakan bibir jalan Areal TPU masyarakat dari dua kecamatan, Siantar Barat dan Siantar Sitalasari Kini hanya tinggal 99% areal sudah dipergunakan Bahkan akibat sempitnya areal sudah tidak sedikit makam yang tumpang tindih Masyarakat Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Sitalasari semakin khawatir Pasalnya tempat pemakaman umum umat muslim Jalan Bangau Keluransi, Pinggol-Pinggol Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Tidak lagi dapat menampung jenajah yang akan dimakamkan di lokasi TPU tersebut Walau kondisi darurat, jenajah yang dimakamkan harus warga yang memiliki sanak saudara Yang telah lebih dahulu dimakamkan di lokasi TPU Jalan Bangau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemakaman Pemakaman merupakan salah satu fasilitas yang memang dibutuhkan bagi masyarakat terkhususnya kota Setiap harinya, populasi manusia semakin bertambah Pemakaman lahan baru ada di mana-mana Namun menurut pendangan kami pemirsa di salah satu pemakaman SKI Jalan Bangau Kelurahan Sipinggol-Pinggol Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Pagi ini Rabu 25 Mei 2022 Tampak pemakaman sudah hilang tanpa tanda nisan Dan beberapa pemakaman juga Dan beberapa makam juga ada yang sudah rusak Batunya sudah tidak beraturan lagi dan tumpang tindih Dan keluarga yang ingin berkunjung Enggan untuk datang ke pemakaman ini Sembak belukar ada di mana-mana Dan mungkin saja mereka tidak tahu Dimanakah keluarga mereka dimakamkan? Apakah sudah hilang? Karena tumpang tindih? Lalu bagaimana? Dan apa upaya? Pemerintah Kota Pematang Siantar Pemirsa Anda boleh saksikan Beginilah kondisi pemakaman SKI Jalan Bangau Nah ada yang tumpang tindih Nisannya juga Sudah banyak yang rusak ya pemirsa Dan tidak ada perawatan sama sekali Dan ini memang Jika ada keluarga Yang ingin memkebumikan Keluarganya yang meninggal dunia Mungkin pemakaman ini sudah tidak layak lagi Untuk menjadi tempat pemakaman Karena memang beberapa pemakaman Sudah ada yang hampir Memakan badan jalan pemirsa Bisa dilihat pemirsa beginilah kondisinya Dan tentunya dengan kondisi yang sangat miris ini Warga Kota Pematang Siantar Berharap agar pemerintah segera berupaya Dan mensiasati Untuk merelokasi lahan baru untuk pemakaman Hari ini mungkin saja itu akan terwujud Dan itu harapan kita bersama Warga Kota Pematang Siantar Kalau 10 tahun ke depan Ini tidak diperhatikan Segera Maka siap-siaplah Kita akan menanggung resiko Yang mungkin saja Itu berat untuk diterima pemirsa Sumarsono Ketua STM yang juga koordinator pemakaman tersebut Membenarkan bahwa Makam di SKI Jalan Bangau Sudah tumpang tindi Yang nyaris memakan badan jalan Dirinya mengatakan Bahwa warga berharap pemerintah serius Dalam mengantisipasi lahan makam Yang semakin sempit Pemirsa Monalisa TV Untuk membenarkan kondisi Seperti pantauan kita tadi Hadir bersama kita saat ini Bapak Sumarsono Yakni ketua STM Pemakaman ini Dua kecamatan ya Pak ya Siantar Barat Dan Siantar Sitalasari Tapi saya STMnya STM lingkungan disini Tapi ini khusus dua kecamatan ya Pak ya Boleh dijelaskan Pak Sesuai pantauan kami juga tadi ya Pemirsa Pemakamannya Ataupun kuburannya Sudah hampir memakan badan jalan Itu Pak Sudah sempat nipang tindi juga Boleh dijelaskan Pak Ya sebetulnya Pemakaman ini Sebetulnya sudah tidak layak lagi Tidak layak Sudah sepuluh tahun yang lalu lah Sudah dua puluh tahun lah Sudah dua puluh tahun Ya kebetulan saya disini Sudah dua puluh tahun saya disini Jadi Kurang paham kali Tapi cerita dari masyarakat disini Sudah dua puluh tahun lah Sudah mulai tumpang tindi Sudah mulai tumpang tindi Ya sudah Jadi Ya kami dari masyarakat Untuk khususnya lingkungan Alpurkon Sini lingkungan satu Dan Sitalasari Itu Sangat membutuhkan Pemakaman ini Lahan pemakaman Karena Oke Gimana Pak Karena kondisinya ya Jelas Yang disini sudah jelas Sudah memakan badan jalan Dan yang lebih Apalagi Lebih Tidak memungkinkan lagi Bagi kami Yang tidak punya keluarga disini Yang tidak ada perkuburannya disini Itu tidak bisa dikubur disini Pak Karena yang Sudah disini tidak mau ditimpa Kalau bukan Kalau bukan saudaranya Jadi kalau tidak ada jelas keluarganya Ataupun identitasnya tidak jelas Ya harus ditimpa Gitu ya Pak Iya lah Jadi yang punya keluarga disini Yang bisa dikubur disini Itu yang sudah sepuluh tahun Yang lewat Pak Kalau masih baru-baru Ya tidak bisa juga Sudah sepuluh tahun yang lewat Sudah 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 Ini kan sudah banyak juga semang belukar Itu tidak ada ya Pak perawatannya Perawatan kami Gotong Royong lah Betulan kami dua lingkungan Alpurkon sama sini Lingkungan satu itu koordinatornya Jadi kami nanti Kami kabarilah STM-STM Dari Sirtalasari Dari Sintarbarat Dari Sekitar-sekitar sini Yang kuburnya ada disini Kami Kabar itu Imbau Supaya ikut Gotong Royong Yang jelas Menjelang puasa Itu satu Dan kondisi juga lah Kalau memang sudah Terlalu Lebat kali Kami juga Gotong Royong lagi Pak Paling tidak Setahun itu Empat kali lah Kami Gotong Royong Karena Kondisinya Kalau yang menjaga Ini ya Tidak sanggup dia sendiri Ada sih Ada Pak Yang jaga sini Cuman kalau sendirian Kurang mampu Yang jelas ini Tukang galinya selalu mengeluh Pak Keluhannya bagaimana Pak? Keluhannya dia bingung Dimana mau digali Cari lahan Bingung dia Keluhannya itu di Apa? Di utarakan ke bawah Di utarakan Jadi bagaimana solusinya Pak? Pak Macam mana ini? Lahannya enggak ada Keluarganya ada enggak? Saya bilang Enggak ada keluarganya Udahlah Pak saya Pecah lah Batu ini Pak Permisi lah Ada beberapa yang rusak Permisi lah Sama yang punya Kuburan ini Tolong batunya Bisa dipecah Itu nanti Kuburannya Pak Sudah ngecem Enggak lubang Kita sorok ke sana Sorok ke sini Jadi dia masukkan mayat pun Sorok ke sana Baru sorok ke belakang Saking padatnya Sudah enggak bisa lagi Lalu apa harapannya Kepada pemerintah Ya harapannya Kami sangatlah Membutuhkannya Betul Karena ini kondisinya Sudah enggak mungkin lagi Pak Itu sudah enggak mungkin Sangat-sangat enggak mungkin lah Kondisinya Artinya untuk pengadaan Pelahan baru lah ya Iya pengadaan pelahan baru Seperti itu ya Pak Iya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.